Intro Masalah sebenarnya Syahrini Keluna Maya bahkan termasuk Arilnoa Injas bohong tak akui sahabat Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Masalah sebenarnya Syahrini Keluna Maya memang masih jadi teka-teki hingga saat ini Benarkah karena Reino Barak? Seperti diketahui Syahrini resmi jadi istri Reino Barak Pasca 5 tahun menjalin hubungan dengan Luna Maya Tak ada yang tahu memang masa depan akan seperti apa Apalagi Syahrini dan Luna Maya memang terpotret dekat sudah sejak dulu kala Maka anggapan kakak Aisyarani itu enggan menganggap Luna Maya sahabat tampaknya makin kuat Sebenarnya hubungan buruk antara Luna Maya dan Syahrini terjadi dan begitu terlihat pas Reino Barak menikah Namun beberapa waktu lalu sebelum nikah Ternyata Syahrini juga kepergok pernah akrab dengan sosok dari mantan kekasih dari Luna Syahrini soal enggan untuk hidup jauh dari gaya seorang Luna Maya Hingga memutuskan ikut berhubungan dan bekerja sama dengan Ariel Noah Ariel Noah merupakan mantan Luna Maya pada 2010 silam Luna Maya dan Ariel Noah terpaksa mengakhiri hubungan mereka Karena kondisi keduanya pasca terlibat skandal video Ternyata Inches pernah kepergok ada hubungan dekat dengan mantan kekasih Sophia Lajuba itu Rupanya tahanya Reino Barak Syahrini pun dikabarkan Pernah dekat dengan salah satu mantan kekasih Luna Maya Ariel Noah Sebelum menikah dengan Reino Barak Syahrini bahkan pernah mengunggah kebersamaannya Berdua dengan Ariel Noah Selain itu Syahrini dan Ariel Noah pun ternyata pernah membuat kolaborasi lagu bersama Video kedekatan Ariel Noah dan Syahrini pun beberapa kali diunggah Oleh para penggemarnya termasuk akun Twitter At We're Perseep Fans Pada beberapa waktu lalu Kedekatannya Ariel Noah pun juga pernah diunggah oleh Syahrini Hal ini nampak dari Instagram Syahrini Setahun sebelum menikahi Reino Barak One sad life tulis Syahrini Karena video tersebut Syahrini pun dijodohkan dengan Ariel Noah oleh warganet Banyak yang menganggap bahwa keduanya sangat serasi Cocok banget serasi Saya sangat setuju kalau Ariel Noah dan Syahrini memadukasi Cocok kan? Jadikan lah Komentar netizen pun ramai menyinggung soal keinginan Syahrini Untuk dekat dan menjalin hubungan dengan Ariel Noah tersebut Benarkah Syahrini pernah begitu ingin menyaingi Atau punya masalah dendam pribadi lawan mantan Reino Barak itu Terlepas kedekatannya dengan Ariel Noah dan Reino Barak Syahrini nampaknya sekarang memiliki hubungan Yang buruk dengan Luna Maya Tak ada yang menyangka sesungguhnya Luna Maya dan Syahrini merupakan Soheb di masa lalu Hal ini terkuat dari Twitter At underscore AI yang mengunggah kebersamaan Luna Maya Syahrini dan Ariel Noah Nampaknya kedekatan Luna dan Syahrini tak bisa kembali seperti dulu kalah Namun Syahrini kelap kali berbohong Dan mengaku tak pernah bersahabat dengan Luna Maya sejak awal Yang mengaku sama sekali tak pernah berteman dengan Luna Maya Aib masa lalu Syahrini satu persatu terbongkar Sosok ini mendadak sebut sang Injas pernah menikah dengan suami orang Sebelum dipersimpin Reino Barak Apakah dia? Kini Aib masa lalu Syahrini satu persatu mulai terbongkar Aib masa lalu Syahrini satu persatu mulai terbongkar Sosok ini mendadak sebut sang Injas pernah menikah dengan suami orang Sebelum dimikahi oleh Reino Barak Syahrini menikah dengan siapa sebelum dimikahi Reino Barak Semua pasti tak asing dengan Syahrini Pelantun aku tak biasa ini memang sudah jarang dongol di layar kaca Syahrini fokus mengurus rumah tangganya dengan Reino Barak Terdekat keduanya memang jadi pembicaraan Terlebih lagi Syahrini menikahi pria yang juga mantan kekasih dari sang sahabat Bukan cuma itu saja ada isu yang sempat menarik perhatian dari masyarakat Mulai dari munculnya ayatir Syahrini yang menyebut sang anak sudah tidak perawat Sampai sosok yang menyebut Syahrini sudah pernah menikah sebelum bersama Reino Sejak menikah dengan Reino Barak segala hal mengenai Syahrini selalu saja melahirkan kontroversi Termasuk selentingan mengenai masa lalu Syahrini yang seakan tak pernah ada habisnya Seperti yang terlihat baru-baru ini adalah penerawangan seorang teramal Yang dikenal dengan nama Nyai Ratu Kudul mengenai Syahrini kembali diungkit Sebelumnya Syahrini sempat digadang-gadang memiliki hubungan khusus dengan pengusaha tajir asal Kalimantan Haji Isam Pada bulan Mei tahun 2018 silam Nyai Ratu Kudul pernah mengungkapkan hal yang cukup mengejutkan Syahrini dikabarkan pernah menikah dengan pengusaha tajir asal Kalimantan Dalam penerawangannya Syahrini ternyata pernah menikah diam-diam dengan suami orang Syahrini juga menyebutkan pada saat itu bahwa sebenarnya Syahrini selalu risau lantaran Kak Kunjung mendapatkan suami Namun ia sesumbar bahwa dalam waktu dekat Syahrini akan segera mendapatkan jodoh Tak hayal selang beberapa waktu dari penerawangan itu kabar Syahrini dekat dengan Rino pun ramai menjadi pemberitaan publik Pernyataan Hidratu Kudul yang kemudian dibagikan ulang oleh akun gosip Eddanus99nyingir itu langsung menulai beragam komentar warganet Anehnya banyak dari mereka yang tak kaget Syahrini pernah menikah diam-diam Mereka seakan bisa menilai Syahrini memang memiliki kepribadian minus Saya harga sih kalau buddha gak tahu sifatnya kelima mungkin masa lalu gak akan kebongkar Gak bakalan banyak haters gak di grup yang pedasar masa lalunya tulis akun netizen Fokus ke sudah pernah dike diam-diam langsung galing dengan dapat ampas dan lihat tulis akun netizen lain Ternyata dapat janda si Rino Barakiawa tulis netizen Papa angkat sebut Syahrini sudah tak perawan Beberapa waktu lalu sang papa angkat memang membongkar sederet cerita Aib Syahrini Tapi itu baru sebagian Lorenz berjanji akan membongkar potongan cerita mengenai Borok Yahini Terima kasih telah menonton!